Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya Muhammad Muhammad akan membahakan tausiah Tentang nikmanya berpuasa Ramadan Hadir dan sehormati Alhamdulillah Tahun lalu Saya puasa sebulan penuh Atas izin Allah Ternyata berpuasa itu nikmah lho Mau tahu apa hikmah puasa dalam monomadon? Ayo Mari kita simak filman Allah dalam surat al-wakara Ayat 1-3 yang berbunyi Ya ayyuhalladina amanu kutiba Alaikum siamu kamaku tiba Yang artinya Bahwa orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Dan sebagaimana Dan sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Hadir dan sehormati Nikmat puasa itu banyak lho Satu Puasa adalah penghalang masundaka Agar kita tidak masundaka Makanya mari kita Mari kita berpuasa yuk Dua Orang yang berpuasa akan diulikan Safaat atau penolong di hari kiamat nanti Tiga Orang-orang yang berpuasa Akan diberikan Pengampunan dosa Hikmah lain dari puasa adalah Kalau kita berpuasa dengan baik Dan niklas karena Allah Barang kita akan sehat Seperti hadis nabi berikut ini Sumutasiku Yang artinya Berpuasalah Bisa ya kalian akan sehat Maka dari itu teman-teman Kalau kita mau dibilang Orang yang beriman dan bertakwa Mari kita berpuasa yuk Demikian tahu saya Mohon maaf Asal segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh